Halo pemirsa youtuber, ketemu lagi sama gue di Rais, geng Kali ini, gue sedang ada di kota Yangshuo ya Nah ini nih, sekarang gue lagi ada di Taman Nasional China National Park of China Nah disini, ini tempat sering sekali dipakai buat main film ya Jadi karena ini buat pemandangan alamnya oke Jadi banyak film-film yang ambil gambar disinilah Nah ini nih, ini pemandangan di depannya nih Nah ini sekelilingnya banyak pedagang segala macam Oke yuk kita masuk Nah ini nih, disini tuh bisa anda saksikan sendiri Ini banyak artis-artis tuh gambarnya ditempel disini nih Artis-artis lokal nih Karena memang pemandangannya oke Dan eh, tuh ada teratai air tuh Itu bagus sekali tuh teratainya Subur Dan ini aduh bener panas sekali Menurut termomater yang gue lihat Ada 40 derajat lah kurang lebih Nah itu buat disini sih Sebenernya bisa disebut gak ada apa-apa ya Jadi cuma buat foto-foto lah Dan disini andalanya Selain ini yang memang dipakai buat tempat-tempat buat Film-film gitu, pengambilan gambar film Ada juga pohon ranting Jadi pohonnya udah berusia ratusan tahun gitu dah Disini Dan ada lagi namanya gunung bulat Jadi gunungnya bolong di tengah-tengah Aduh bener ini panas sekali nih Nah dari sini tuh Itu buat spot fotonya Gunung-gunung begitu Semua pasti pada pake payung 40 derajat Bo Gilaikan panasnya Nah tuh itu juga tuh Beberapa tuh Itu gambar-gambarnya disini Buat food courtnya Tuh kalau buat foto-foto disana banyak Dan kebetulan belum ada pengambilan film Jadi ya gue akan tau nih Artis lokalnya kayak gimana gitu ya Nah ini lumayan nih Ada es krim tuh 10 kuai Tuh ini kelapanya Dan wih semangkannya gede Tuh Begitu masuk ke luar Pake lagi payung Soalnya panas sekali Nah dari sini Itu udah keliatan tuh gambarnya tuh Itu bulan Dari sini Kita pake mobil odong-odong Buat menuju ke tempat pertamanya Yaitu kita menuju ke Pohon Rati Pohonnya Katanya sih gede sekali Karena sudah berusia Ratusan tahun Dan menyebar gitu lah Menjadi Banyak gitu Tapi jangan lupa Di subscribe dulu ya Udah Oke Kita terusin Nah dari sini Untungnya Ada mobil odong-odong nih Aduh kebayang Kalau jalan lumayan juga jauh Ini soalnya taman nasionalnya Bener gede Taman nasional nih Pake mobilnya gak jauh sih Tapi kalau jalankan Ya kerasa juga lah Oke Sekarang kita udah nyampe Kita cek lagi tiketnya disini nih Dari sini Nah ini kan gue bersama rombongan tour ya Jadi ya begitu kesini Hitung-hitung-hitung dulu Coba-coba-coba Hitung-hitung Ada yang ngetinggalan gak nih Peserta tournya Ya udah komplit Kayaknya Ya udah komplit Yuk kita lanjutin lagi Ya buka lagi payung Nah ini nih Eh itu ada keboh tuh Nah ini nih Ini si pohon rantingnya nih Tuh gede sekali kan Nah itu tour guide-nya lagi menjelaskan nih Sejarah pohon rantingnya Ya bla 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 Begitulah tuh Karena kan memang bener gede sekali di pohonnya nih Dan gak boleh masuk ya Kita cuma lihat di depan aja Tuh sampai di pager tuh Tuh pohonnya aneh juga ya Soalnya ya perambat gitu tuh rantingnya Ya wajah lah mungkin ya Matusan tahun Pasti jadi gede gini kan ya Tuh Ini gak tau jenis pohonnya pohon apa Yang pasti gede Gede Dan adem Mumpung panas Eh itu tuh si keboh tuh Kalau anda mau juga anda bisa jalan-jalan tuh Sewa keboh buat keliling-keliling sini Oke yuk kita terusin lagi Nah disini juga sering dipakai buat Pengambilan gabar di film-film kerajaan zaman bahwila Spot fotonya ada tuh kayak live gitu lah Nah ini kayak yang lonceng gede Tuh Banyak sih sebetulnya disini tuh Cuma ya karena ini lokasinya gede Jadi ya Keliatannya sepi ya Padahal rame loh Tadi waktu di depan juga rame sekali Nah ini ada cenderamata nya Disini nih Yang ada cenderamata nya Tuh Dan berserta harga-harganya Nah dari sini kita akan menuju ke Gunung bulan Nah itu tuh udah kelihatan tuh Disebut Yu Linsan Gunung bulan Aneh juga sih Gunungnya bisa bolong di tengah-tengah gitu ya Nah kita lihat tuh Tuh itu tuh gunungnya bolongnya tuh Aneh ya Bisa bolong di tengah-tengah gitu gunungnya ya Pemandangannya bagus lah disini ya Dan awalnya sekarang mulai rendah-rendah adep Ini nih gambarnya nih Supaya lebih jelas Nah Bolong di tengah ya Oke kita terusin Sekarang gue akan menuju Ke kota Naning lagi nih Dari sini kita harus pakai kereta cepat Sekarang kita udah ada di stasiun Kereta cepat kuilin Kita dari sini Ke Naning Kurang lebih 2 jaman lah Tapi aduh penuh sekali Nah disini kita coba nih Kita kumpul gunung nih Coba kumpulnya Kita lihat nih Sama tunggainya dulu nih Oke Beres Sekarang kita ke dalam Berhubung kita turis Jadi ya beda lah Nah ini kita anterinya disini nih Kalau yang turis lokal beda lagi Dan ini Stasiunnya lumayan juga nih Bersih benar Pemandangannya bagus sekali Jadi yaudah canggih lah ya Mungkin ya Yuk sekarang coba kita lihat ke atas nih Dari sini 2 jam ke kota Naning lagi nih Nanti kita terusin lagi Dari Naning mau kemana-kemananya lah Gitu lah Tujuh saji Nah ini Perjalanannya kemana aja Dan gue kebagian Di kereta cepat Nomor 3 Dan kereta cepat disini Mantep juga lah Kalau tiket Ya mungkin standar Mungkin ya Gue gak tau berapa-berapanya Soalnya kan semua sudah diatur Sama turkainya gitu lah Gue udah terima beres aja lah Nah ini nih Kita sekarang udah sampai di stasiun atasnya nih Dari sini kita naik kereta cepat 2 jam menuju Naning Dan bisa anda saksikan Aduh ini banyak orang nih Ya mungkin karena ini masih hari libur ya Anak-anak masih libur ya Jadi makanya penuh Yuk coba kita kesana Kita lihat dulu nih Dan disini Perbedaan waktunya aneh sekali Ini gue ini udah jam 7 malam loh Tapi masih terang-benerang begini Ini terang-benerangnya bukan masalah dari lampu ya Soalnya aneh juga tuh Itu kan arah luar tuh Itu masih ada mataharinya terang sekali Padahal udah jam 7 malam loh Kalau di Indo kan jam 7 udah nunggu Gelap seperti apa gitu ya Itu masih ada sinar mataharinya jam 7 malam Nah sekarang Ini nih Di tempat tunggunya nih Di luar tunggunya Tuh bisa anda saksikan sendiri Penuh sekali Waduh Karena mungkin ini transportasi utamanya ya Jadi Disebut mahal juga Bangga Ya jadi standar lah Dan Cepat juga nyaman Dan hebatnya Ini di ruang tunggunya Semuanya kursi pijat Gratis Gratis loh Benar-benar gratis Disini juga Jadi ada buat Charge handpointnya gratis Nah ini bisa anda lihat nih Disini nih Tuh Tuh itu buat charge handpointnya free Nah Itu buat bayarnya mungkin ya Gak tau lah gue buat apa Pokoknya Gue nyoba-nyoba Ya gratis lah gitu lah ya Oke deh Demikianlah perjalanan gue Kali ini Ke Yuelin Shan Gunung Bulan Di Yangshuo Dan kita akan bertemu lagi Di tempat wisata selanjutnya Selama gue masih Ada di China nih Gue masih jalan-jalan dulu Ke beberapa tempat Lagi nih Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Jangan lupa Di subscribe lagi ya Dan di like Yuk Ciao Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih.